Terima kasih. Terima kasih. Kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat suasana pasar loak yang berada di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Para sobat sekalian, jika kalian ingin membeli barang yang masih layak pakai, kalian wajib datang ke Pasar Loak Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Di tempat ini itu kalian bisa menemukan jaket, sepatu, baju, jam tangan, kacamata, bahkan kamera bekas semua ada di Pasar Loak Kebayoran Lama ini loh. Di Pasar Loak Kebayoran Lama ini ada dua jenis pedagang yang pahas sobat harus tahu. Yang pertama, itu pedagang biasa menggelar di trotoar. Dan yang kedua, pedagang yang berada di ruko-ruko atau di rumah tukor-tukor kecil gitu ya. Dan tempatnya pun gampang banget dicari karena berada di samping Stasiun Kebayoran Lama juga halte Baswe Transjakarta. Dan yang bikin beda dari Pasar Loak lainnya, jika Pasar-Pasar Loak lainnya itu buka dari pagi, nah kalau di Pasar Kebayoran Lama ini bukanya itu mulai siang sampai malam hari. Pasar Loak Kebayoran Lama ini itu juga disebut dengan Pasar Kolong. Karena pasarnya berada di bawah kolong penghubung antara Stasiun Kebayoran Lama dengan halte Transjakarta. Jika kalian beruntung, kalian itu bisa mendapat barang yang sangat bagus, bahkan sangat branded ya. Dan ingat, harga di sini kalian masih bisa menawarnya ya. Dan seperti yang saya bilang dari awal tadi, untuk bisa ke sini sangat gampang banget karena kalian bisa menggunakan kereta api juga Transjakarta. Ya para sobat, demikian tadi sedikit mengenai Pasar Loak, Pasar Kebayoran Lama yang berada di Jakarta Selatan. Bagaimana para sobat, apakah kalian tertarik untuk datang ke sini? Jika tertarik, datang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi kalian yang baru menemukan channel Mapa Oficial, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share ke sosial media kalian. Kita pamit undur diri dulu, jika ada salah dalam penyampaian informasi ini, mohon dikoreksi lewat komen ya. Akhirnya, wabilahi taufiq walidah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih ya. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax